Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama kita disini di Kurnia Flora Garden Nah, kali ini kita berkunjung ke rumahnya Mas Hadi Salah satu penghilang ladir Yuk kita tanya-tanya dulu ke orangnya ya teman-teman Assalamualaikum Mas Hadi Ini agih samsilah Mas? Nggak Mas ya Biasa meramut ladir lokal-lokal ini Mas? Lokal-lokal Jalan lokal sih, yang paling enak itu bahan silangan Bahan silangan Bahan silangan Ini buahnya banget Mas Apa Tuhan Mas? Lambang saya ya Red Jaguar itu Lambang saya ya Red Jaguar ini ya Red Jaguar Ini jenisnya macam-macam Mas yang ini Mas? Ya beberapa sih Mas, tapi ya tetap apa namanya? Hadi jadu-jadu Belum punya yang Sultan-Sultan Cuma bisa merawat aja ini ya Belum apa namanya? Belum Muncul yang Jajos itu belum punya ini ya Belum punya Yang jajos kan silangan Ya ada sih beberapa silangan sendiri Ada Cuma masih belum keluar lah Belum keluar ya Belum keluar Tunggu apa namanya? Kebutuhan ekonomi Kebutuhan ekonomi Kalau sudah Kalau sudah mentang gak bisa beli beras ya Kolesnya Dijual Ini Kan baru pertama kali sini ya Mas ya Kita anong aja lah Mumpung saya baru ada paket yang baru datang Kita review anong aja Cara memindahkan apa namanya Paket yang baru datang Tanaman yang baru datang Biar gak terlalu stress Kantornya di sebelah situ Sini Mas ya Sini aja Ini Apa itu Mas? Belum tahu saya Belum tahu namanya Soalnya saya kan masih pemula Mas Pemula? Ini saya dapat paket dari Teman sih Dari teman mekan baru sana Gak tahu dikirimin Dua ini Alhamdulillah Sampai sini juga seger Karena apa namanya Cara packingnya juga Cantik Mantap Sampai sini masih Bisa Seperti ini Dan Biasanya penanganan saya Kalau Paket baru datang Itu langsung saya bongkar Mas Itu dibongkar Dihanginkan dulu apa? Langsung Kalau saya Ini saya mau pakai media sakti ini Media sakti Kalau boleh tahu Medianya itu apa Untuk pengasih Saya cuma pakai sekam fermentasi saja Fermentasi Jadi Sekamnya itu Di fermentasi Ya Apa? Bakterinya Saya Saya fermentasi pakai EM4 Biasanya saya EM4 Ya Berapa bulan Untuk fermentasi? Lebih lama Lebih bagus Biasanya Kalau saya pakai fermentasi ini Setelah saya fermentasi Sekitar Paling cepat Dua minggu Saya pakai Paling cepat Kalau Kondisi darurat Biasanya itu kalau fermentasi itu Jendela itu Caranya gimana? Maksudnya itu dipakai EM4 Terus dikasih apa lagi? Tidak Cuma saya kasihkan air saja Jadi air yang dihibat sini Saya tuangkan EM4 Ini dua botol Habis itu Baru sekam itu Saya masukkan Setelah itu Saya apa namanya Pindah ke Plastik Bahasa kerennya itu kresek Kresek Bahasa kerennya itu kresek Tapi bahasa anehnya itu Plastik Seperti itu Nah biasanya kan Kalau dari pengiriman jarak jauh Kan Apa namanya Akarnya kan Dia kan Busuk Banyaknya busuk Seperti ini Tapi sehat sih ini Cuma ya itu Akarnya busuk Biasanya penanganan ini Kalau mau bertunas Kalau bertunas baru Itu lama Biasanya Jadi kalau kita penanganan ini Direndam dulu Pakai campuran Air B1 Sama Atonik Atonik ya Atonik itu Untuk Apa sih mas Fungsinya itu Atonik itu Untuk Mengamankan Apa namanya Akar aja mas Akarnya aja ya Akar sama B1 itu sama Sebenarnya sama Kan kalau B1 kan Untuk Apa ya Supaya Merangsang Merangsang ya Kalau atonik itu Untuk apa namanya Pematangan umbi Pematangan umbi Sebenarnya Gendrak Gendrak busuk Seperti ini Direndam-kitaran Lama aja Gini aja dulu Tidak perlu lama-lama Mohon maaf ya Saudara-saudara Soalnya saya sambil meropok Lakunya kena kepam Nanti saya Sudah sering kena kepam Berkali-kali Walhamdulillah Dapat pejeki Ada anaknya Ada anaknya Kok pinter Yang ngirim ya Tahu aja Saya gak punya Nah ini Ini juga Salah satu Seller rekomendasi Ini dari Mbak Fitri Wanasari Pekan baru Ini Gak apa-apa Saya sebutkan Seller-seller yang rekomendasi Nah seperti ini Cuma tambah Masukin gini aja Bagaimana ini Gak usah lama-lama Mas ya Karena kalau lama-lama Nanti kita takutnya lupa Lupa Nah Cuma seperti ini aja Setelah itu Biasanya saya Saya pindah itu Pake media lumut Media lumut Pake media lumut Itu biar apa namanya Akarnya itu aman Dia Akarnya itu Dia biar aman Jadi gak langsung Pake sekam Atau gimana Bawahnya Bawahnya itu Saya kasih sekam fermentasi Sama camuran Apa namanya Sekam bakar Bawahnya Bawahnya itu Saya pake Sekam fermentasi Sama Sekam bakar Saya kasih Dekastar lah Yang banyak beredar Di pasaran Itu yang Apa itu Maksudnya Kade Kade Ini yang Saya pake 13 13 Seimbang ya Untuk Akar Untuk akar Daun Dan mudah-mudahan Juga cepat berbuah Berbuah maksudnya Nah Mungkin Ada beberapa Mungkin ada yang Belum tau juga Biasanya kan Apa namanya Dari pengiriman jarak jauh Pemuliannya kan lama Ini terkadang itu Dari Dari caranya Menanam juga Kalau saya sih Biasanya Apa namanya Untuk akar Jangan sampai Putus lah Jangan sampai Apa ya Bahasanya itu Nekuk itu apa ya Pokoknya jangan sampai Gini lah Terlipat Terlipat Kalau saya Bahasanya kan Menekuk Saya Jadi Biasanya Saya bungkus Pake lumus Seperti ini Bungkusnya Gitu ya Harus Apa itu Akarnya lurus Itu Kalau seumpama Itu ya Kan kita kan Waktu Apa itu Pelepasan Dari pet kan Mungkin Ada Akarnya itu Banyak yang Putus Itu Apa Penanganannya Sama 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 Seperti ini Seperti ini Kan Akarnya Banyaknya Busuk Dan putus Jadi Penanganan Itu Pake Lumut Lumut Sebenarnya Media yang Paling aman Untuk akar Cuma Kalau untuk Dijadikan Induk Itu Kurang cocok Di daerah Sini Setiap Daerah Beda Nah Setelah Saya bungkus Seperti ini Baru Saya Masukkan Seperti Ini Ini Aja Tapi Kalau Apa Tergantung Sama Suhu Suhunya Mungkin Mas Ya Penanganannya Beda-beda Nah Memang Memang Om Kalau Untuk Apa Namanya Suhunya Beda-beda Penanganannya Juga Beda-beda Kalau Di daerah Jawa Sini Ini Yang Paling Bagus Untuk Media Untuk Tanaman Yang Sampai Itu Kita Pakai Lumu Dulu Jadi Biar Akarnya Itu Aman Dan Dia Cepat Produksi Akar Lagi Kalau Seperti Ini Aja Kalau Seumpama Akarnya Sudah Beradaptasi Disitu Bisa Tumbuh Dengan Baik Itu Nanti Dikasih Sekam Tetap Dikasih Sekam Jadi Potnya Nanti Diubah Ukurannya Ya Benar Kita Ganti Untuk Apa Namanya Ukuran Potnya Nanti Kita Ganti Gini Mas Kita Apa Namanya Petani Sama Seller Kan Beda Kalau Saya Seller Kalau Istilah Biasa Kerennya Belantik Itu Kalau Saya Pake Apa Namanya Media Itu Kalau Enggak Lumut Ya Sekam Fermentasi Beda Untuk Koleksian Seperti Ini Itu Apa Itu Boleh Sebutkan Ini Wetsanca Wetsanca Nagasaki AC Nagasaki Wetsanca Saya kasih Daun-daunan Mas Daun-daunan Fungsinya Daun-daun Kering Kita Kan Daun-daun Kering Kandungan Humus Tinggi Mas Tapi Itu Daunnya Apa Itu Saya Pake Daun Jati Soalnya Disini Yang Paling Banyak Daun Jati Kalau Daun Khusus Daun Bambu Atau Daun Apa Itu Daun Daun Suka Suka Soalnya Semua Daun Tingkat Humus Tinggi Jadi Tidak Tergantung Sama Bambu Malah Daerah Luar Pulau Itu Malah Pake Tanah Aja Sudah 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 Nah Seperti Ini Ini Pun Juga Sama Karena Apa Namanya Dia Pembusukan Akar Penanganannya Pun Juga Sama Sama Seperti Yang Tadi Ini Juga Cuma Tak Kasih Yang Paling Bawah Ini Saya Pake Skam Firmentasi Saya Campur Sama Sekam Bakar Jadi Sekam Divermentasi Dulu Atau Istilahnya Dibusukan Ya Dibusukan Supaya Tidak Terjadi Apa Itu Pembusukan Waktu Bukan Pembusukan Mas Kalau Menurut saya Itu Saya Fermentasi Itu Karena Sekam Itu Terlalu Terlalu Sering Kena Jamur Jamur Menggunakan Sekam Itu Lebih Aman Cari Aman Supaya Kalau Apa Itu Pengiriman Jual Menekan Kongkos Kongkos Kirim Ini Juga Sama Seperti Ini Seperti Ini Dibungkus Lumut Saja Terserah Mau Pake Lumut Apa Yang Penting Jangan Lumut Untuk Mancing Seperti Itu Ini Mungkin Kalau Yang Di Daerah Kegunungan Banyak Sekali Banyak Ini Media Sahti Selain Tanaman Itu Setelah Diganti Pot Terus Dikasih Pupuk Jangan Lupa Satu Yang Paling Penting Dikasih Dikasih Sayang Dan Perhatian Soalnya Suka Ngambek Jadi Tidak Cuma Manusia Tumpuan Juga Tidak Soalnya ini mas, ini tentu apa mas kalau yang itu itu nanti dijual dijualnya itu lelang ya kalau saya lelang mas saya tidak paham harga pasaran jadi kalau saya lelang-lelang aja kalau rezeki ya laku tinggi, kalau belum ya pokoknya tetap laku soalnya saya sering nonton lelangnya jenengan kok ya pas tempatnya dekat kesempatan kesini jadi caranya seperti ini aja dulu nanti untuk yang selanjutnya mungkin kita mau review cara memindahkan dari apa namanya biji semayan ke pot yang baru jadi untuk hari ini kita review cara memindah dan apa namanya gimana caranya menanam keladi yang baru datang biar subur seperti apa kurang lebih seperti ini caranya ini versi saya dan alhamdulillah selama ini tidak ada yang stress jadi ini intinya itu penanganan untuk keladi yang baru datang dari pengiriman yang jauh benar ini berapa hari pengiriman ini tiga hari pengiriman tiga hari pengiriman ini selernya juga cucok ini kok cantik kok ini ya ini sangat aneh ya rekomendasi rekomendasi jadi disini itu sistemnya itu mas adi itu lelang teman-teman jadi ya kalau mau direview harga pasti ya sesuai dengan harga yang dilelangkan ya mas ya jadi gak ada patokannya ya gak ada kalau masalah harga saya gak tahu mas saya gak gak prajualan terima kasih mas adi oke siap semoga tambah sukses siap amin 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 koleksinya ditambah lagi yang sultan sultan pastinya ada yang sultan tapi disembunyikan ya disembunyikan teman-teman ada kok sultannya nanti-nanti aja dulu untuk kita bertahap belajar dari yang kecil dulu aja jadi nanti kalau di saat kita di atas terus kita jatuh kita gak kaget wah ini kata-katanya sangat seperti itu kata-kata mutiara hari ini apa namanya dana kena klam udah cair masih info info itu itu grup supply itu mas itu tetangga saya itu ya tetangga saya itu nah itu biasanya saya ngisi apa namanya FFA channel tapi untuk hari ini ya gak apa-apa lah kita saling apa saling membantu sesama sesama youtuber sesama pokoknya teman cuma kita saling mendukung terima kasih mas atas bantuannya untuk konten saya ini kalau boleh tau itu facebooknya itu atau kontaknya bisa dihubungi untuk kontak sama facebook nanti bisa dilihat di link di bawah ini jadi ini teman-teman itu nah itu itu ada ya teman-teman ya pasti udah tau lah ini apa ya eh mohon maaf takkan salah ini apa pasti tau ya kan dan masih ada lainnya yang lain tuh masih ada pastinya sultan semua yang disini terima kasih mas jadi ya sama-sama ya matur nanti saya tak main kita temati sampean oh siap beranjak lagi tadi saya masih sedikit mas jadi sekian dulu perjumpaan kita kali ini nantikan video kita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye